Assalamualaikum Ustadz. Tanya Ustadz, apa orang yang tidak dikaruniai anak dan meninggal? Apa termasuk orang yang merugi karena tidak ada anak yang mendoakan? Lalu bagaimana cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Agar diterima Allah S. W.T. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Tidak bisa menghakimi bahwa seorang yang tidak mendoakan, yang mempunyai anak itu merugi, ya tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kita urut, kenapa Allah belum memberi anak atau tidak memberikan anak, memang ini banyak yang harus kita bahas. Contoh mamanya. Pada saat mudanya orang itu tidak dekat dengan orang tuanya. Emosi, susah diberi nasihat, susah diberi masukan. marah, terus merus, terus merus dilakukan. Sehingga pada saat orang tersebut mendapatkan jodoh, itu sekufu sama jodoh yang emosional, yang ini, yang itu. Sehingga itu bisa menjadikan peranakan. si wanita tersebut memang belum diizinkan untuk mempunyai anak dari pasangannya. Karena apa? PR-nya si wanita tersebut, yaitu kepada orang tuanya, belum lunas ceritanya. Karena hadirnya wanita tersebut ke dunia ini kan tetap atas, ya memang atas izin Allah jelas ya, itu kan juga atas ayah dan ibunya juga. Nah, salah satu kenapa Allah itu belum memberikan momongan kepada orang itu, ya di titik itu, Ji. Di titik itu biasanya. Jadi orang tidak faham bahwa dirinya itu bersalah. Karena memang kita orang muslim itu rata-rata memang tidak pernah mau mengakui kesalahan. Walaupun setiap hari raya minta maaf sama orang tua. Minta maaf itu kan hanya budaya aja. Mau ngomong apa? Minta maaf itu kan tidak ada titiknya di titik ini. Minta maaf itu kan titiknya itu pada hatinya dan ketulusannya. Wah kadang-kadang orang itu kelihatannya tulus, masih aja kelihatan tulus, tapi tetap nanti diulang lagi, kan begitu. Berarti memang dia tidak tulus. Dia hanya cuma pengen selamat. Padahal namanya bukan selamat. Dia pengen selamat aja. Nah, di titik inilah sebenarnya Allah juga pasti. Jadi bukan Allah dolim kepada keluarga tersebut tidak boleh. Itu Allah tidak dolim. Tapi orang tersebut atau pasangan tersebut memang awalnya beliau bisa aja mendolimi dirinya sendiri, sehingga Allah belum mengizinkan dia punya anak. Karena apa? Dengan orang tuanya aja berani. Dengan orang tua aja dia banyak menolak istilahnya. Sehingga normal kalau Allah belum memberikan. Ini satu sisi. Dan bagi kita sendiri manusia, kepada orang yang belum diberi oleh Allah ngomongan itu, ya tidak boleh mengejek, tidak boleh. Sudah biarin aja. Makanya kalau saya ketemu sama teman-teman yang belum dikasih anak, ya saya banyak diam. Walaupun saya diizinkan, merti, saya diam. Buka terus tiba-tiba ngomong, kamu kan belum punya anak, karena kamu ini-ini, ya itu sok pinter namanya. Jadi ya diam aja. Karena apa? Karena namanya petunjuk Allah Ta'ala itu pasti di, diiniin sama Allah, ditemukan, diarahkan seperti itu. Walaupun dia tidak tanya, berarti dia memang tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, tidak dapat dari Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak tanya, biarin aja, tidak apa-apa. Kalau saya tipekannya begitu, ya. Kecuali kalau di TV, kalau di TV itu kan memang saya harus memberikan, menjelaskan, karena orang sudah menginginkan, menunggu, dia menunggu hari ini, apa yang kajiannya seperti itu. Nah itu bagi yang belum dikarungkan ya anak. Kemudian bagi seseorang yang hubungannya dengan orang tua, apa yang ditunggu oleh orang tua, baik itu orang tua yang masih hidup, ya tadi ya. Ataupun yang sudah meninggal, itu salah satunya doa anak. Tapi doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh menurut Allah, bukan menurut kita. Soleh dan soleha tentunya. Soleh dan soleha lah maksudnya ya. Jadi intinya bukan soleh menurut kita, atau soleha menurut kita. Orang yang dia itu selalu membaca Quran, udah biasanya kita anggap soleha atau soleh, enggak harus seperti itu aja. Pakai aja ya ini ya. bukan berarti saya menyepelekan teman-teman yang hobinya baca Quran. Enggak, ini hanya, tidak hanya cuma. Iya itu bisa menjadi salah satu unsur ke arah kesolehan. Tetapi aja apa aja, ya termasuk hormat pada orang tua. Kan seperti itu, hormat pada orang tua. Itu termasuk apa namanya, atribut kesolehan lah istilahnya. Dan kemudian, soleh di mata Allah itu banyak. Cara bicara, punya otak itu untuk mikir, harus punya adab, aturan, etika, tidak semaunya sendiri. Antara dia dengan, mamanya, suaminya, atau dia dengan istrinya, ada etika tersendiri. Kemudian dia dengan anaknya, ada etika tersendiri. Dia dengan, mamanya dia punya, anak buah atau bawahan, dia punya etika tersendiri. Kalau dia punya etika tersendiri, mamanya, kalau ini, bahas tentang ini nih, orang anak soleh nih, kan itu, harus diterangkan seperti itu. Apakah dia termasuk soleh, atau soleh apa anda. Nah, pada saat dia punya anak buah, dia anak buah itu, dia sadar atau tidak sadar, mamanya dia menekan anak buah, sehingga anak buahnya ketakutan, mamanya. Etikanya gak dipakai. Kan begitu. Itu masuk soleh enggak? Enggak. Dia berbuat aneh-aneh toleh. Nah, begitu istilahnya. Kalau dia punya atasan, mamanya, atau dia punya memang, dia harus bertanggung jawab. Apa yang dia pakai sebenarnya? Kalau dia cuek, kalau dia hanya disuruh aja, ya ini, ini dia sama aja. Sesuatu hal itu beretika apa? Enggak, diharapkan Allah. Ini sudah bisa kita ketahui. Nah, di sehari-hari, di luar itu, ada apa? Berlaku, ucapan, kemudian berlaku yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali ada, banyak sekali sunnah yang harus dikerjakan. Banyak sekali kewajiban-kewajiban di luar kita itu menjalankan sholat, baca Qur'an, berpuasa, seperti itu. Hormat orang tua. Hormat orang tua itu tidak hanya cuma di mulut kita hormat sama orang tua. Bagaimana kalau orang tua itu kepada kita berkata tidak baik, tidak enak. Bagaimana menghadapinya? Nah, itu kan bisa, bukan kita hanya nurut. Karena memang di dalam Qur'an juga ceritakan bahwa, kalau orang tua kita itu mengajak kita melakukan kemusyrikan, melakukan perbuatan sirik, nah, kita menolak dengan kata-kata yang baik, seperti itu. Nah, ini juga ada cara menyelesaikan masalah. Nah, itu juga menjadi tingkat kesalahan seseorang. Jadi, kalau seseorang bertutur kata, emosional, marah, kalau dia di keluarga, boleh, dia sudah kelihatan baik. Nah, tidak tahunya sama orang yang menjadi saingannya. Saingan dagang saja. Nah, omongannya bagaimana? Nah, itu kan sudah beda. Padahal masih, masih dia kelihatan kalau di keluarga baik. Tapi kalau saingan dagang saja, bagaimana? Bagaimana saingan dagangannya dia laris, kemudian dia itu pada saat tersebut sepi. Mau apa dia di situ? Ini kan tingkat kesolehan. Kemudian dengan apa? Omongannya kalau dia orang ini lawan politik. Ya, kalau berpolitik. Kalau enggak. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, omongannya. Nah, ini bagaimana dia mencikapi orang itu? Apalagi dia sering ditanyain, omongannya, kalau di TV, ya sering ditanyain TV, atau orang masuk YouTube, atau dan sebagainya. Karena pada saat kita itu masuk TV atau masuk YouTube, itu punya adab, punya etika. Ya, jangan sampai kita itu ngomong di mana itu betul-betul sudah banyak yang menjadi saksi bahwa omongannya itu kasar. Apalagi kalau ada yang mencontoh. Nah, apalagi kalau ada yang mencontoh. Berarti dia sudah menularkan dosa jariah. Seperti itu. Apakah itu bisa dikatakan soleh di hadapan Allah Ta'ala? Kalau kita saja manusia langsung bilang, enggak. Kita manusia masih sudah bisa bilang, enggak. Apalagi di mata Allah Ta'ala. Nah, disitulah yang harus kita ketahui, untuk menuju ke arah soleh di mata Allah Ta'ala itu tidak gampang. Jadi, benar-benar harus dikerjakan. Amanah enggak kalau diberi tugas atau bagaimana. Semuanya seperti itu, Ci. Jadi, ya, seperti mamanya Haji sendiri atau Tung atau Eko mamanya. Dengan istri mamanya gimana? Ya, kan sudah bisa mengkira-kira-kira-kira saya itu soleh enggak ya dengan istri. Kan begitu. soleh enggak ya saya di mata Allah dengan istri saya. Itu sudah seperti itu. Bisa aja Haji atau siapapun itu dengan anak itu sudah. Sudah baik mamanya. Baik, saya enggak bisa bilang soleh ya. Baik aja. Baik, kalau ini istiqomah dan ada di garis Allah, ya ini bisa menjadi kesolehan orang tua kepada anaknya. Tapi, dengan pasangan enggak ngerti. Kalau pasangan mamanya bermasalah terus-menerus enggak cuma berapa bulan, puluhan tahun ya. Nah, itu kan sudah bisa dinilai. Bapak cuma diem aja. Ya Allah, Ya Rabbi. Berarti saya itu masih banyak salah dihadapan Allah Ta'ala. Kan harus seperti itu. Mamanya pasangannya dikasih tahu, enggak bisa. Dikasih tahu, enggak bisa. dikasih tahu, enggak bisa. Sudah kasih tahu, enggak bisa. Sampai kapan, sampai meninggal salah satunya. Enggak bisa ngomong kalau memenya disuruh menikah lagi kan enggak. Kan gitu ya. Jadi intinya adalah menuju soleh itu suling. Tidak gampang. Sehingga pada saat adalah apa yang ditunggu orang tua yang sudah meninggal itu adalah salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah ini juga akan menjadi gambaran bahwa anak soleh itu bisa aja ajaran dari orang tuanya. Anak soleh itu bisa ajaran dari orang lain. Dia belajar karena mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Ta'ala bisa. Dan itu bisa menjadi tetap aja fokusnya soleh. Tetap aja fokusnya kalau memang dia soleh dia akan soleh. Mau dari ayahnya atau dari orang lain kalau dia soleh ya soleh. Ya dia termasuk anak soleh dihadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau anak-anak yang soleh ini belajar dari orang lain yang benar yang baik mengikuti syariat beneran tidak aneh-aneh. Nah gurunya yang mendapatkan guru si anak soleh ini yang mendapatkan amal jariahnya. Nah itu mendapatkan ilmu dari gurunya. Ilmu yang mana yang akhirnya berguna berguna yang mana akhirnya menjadi anak tersebut menjadi soleh itu si gurunya yang sebab dari anaknya itu berbuat soleh gurunya dapat. Ya nah itulah yang intinya adalah saudara seiman yang menyelamankan pada saat di dunianya orang itu mau masuk neraka sebenarnya. bukan di neraka ngomong kepada Allah minta diselamatkan tidak tidak bisa seperti itu itu kan karangan orang saja. Sebenarnya itu juga apa yang diceritakan dalam jurat Ali Imran itu ya tidak seperti itu. Maksudnya tidak seperti yang dia kira-kira saya bilang kira-kira karena disitu diceritakan kalau orang-orang non-muslim atau orang kafir dalam Quran itu itu di dunia itu sudah sudah ada di pinggir neraka Jahanam orang kafir di dunia itu sudah masuk di pinggir neraka Jahanam ibaratnya seperti itu analoginya jadi kalau orang kafir tersebut itu diangkat oleh saudaranya masuk Islam ini terselamatkan dari neraka Jahanam bukan setelah di neraka baru ada orang yang memohon kepada Allah ya Allah dia teman saya bukan seperti itu sebenarnya saya tahu itu yang diizinkan memberikan syafaat itu hanya Rasul jadi nanti Rasul itu akan mengangkat umat-umat Islam yang masuk kategori mendapat syafaat jadi itu tidak bisa diganggu-gugat atau para nabi yang lain di jamannya ya istilahnya seperti itu tapi dikawali dari Rasulullah Muhammad jadi disitulah yang harus kita pikirkan tidak bisa kita bergandengan terus nanti siapa yang masuk surga terus mintalah pada Allah mana tidak bisa berpikir disitu negosiasi ini kan di akhirat hukumnya hukum Allah jadi Rasulullah itu sendiri juga mengikuti hukum Allah ini di akhirat jadi seperti itu nanti memang Rasul memang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada hamba-hambanya itu pada umat-umatnya salah satunya itu umat yang mana pada saat itu memang ada umatnya yang pada saat dia itu meninggalnya kemudian dia meninggal dia disiksa dulu untuk dikurangi dosa-dosanya kalau memang dosanya sedikit ya dia besok di umat akhir pada waktu dihisapkan ada dihisap itu kan dia punya amal soleh baru dosanya disandingkan kalau memang pada saat itu disandingkan dia langsung lolos ya Alhamdulillah beliau pasti masuk surga seperti itu ya paling tidak ngepel dulu nyuci-nyuci piring nyuci baju dululah biar dapat amal soleh ya kalau enggak ada amal soleh kalau ikhlas kalau enggak ada amal soleh ya enggak bisa nah amal soleh itu yang bagaimana amal soleh itu mengerjakan sesuatu pekerjaan baik yang niatnya karena Allah itu amal soleh jadi kalau amal soleh kita melakukan kita enggak usah orang lain kita aja melakukan perbuatan baik tetapi itu tidak disasarkan karena Allah tidak lillahi tidak karena Allah itu tidak akan menjadi amal soleh itu pekerjaan biasa di dunia aja itu dikatakan sendakur itu begitu sendakur itu ya begitu mengerjakan pekerjaan dunia biasa aja nanti kalau kamu itu bagus bosmu seneng dapat bonus itu itu dunia yang sendakur itu ya begitu bukan kelakar-kelakar bukan itu bukan itu belum bernilai itu belum bernilai kalau seorang itu sampai akhir hayatnya memang gak bisa ini gak bisa gak bisa menjadi bernilai itu diadaban Allah terima kasih ya tetap kita dilihat begitu kita tetap melihat ya kita kan tidak tahu bahwasannya kalau sahabat itu ibaratnya punya istri kemudian enggak punya anak itu kan yang salah itu mana dulu kan nggak bisa sahabat itu enggak taunya memang yang lakinya yang perempuannya memang dia dulunya jengkel sama orang tuanya karena pernah diceritain itu cerita seperti itu ceritanya itu cuma kalau enggak punya anak itu dia tetap memohon pada Allah Ta'ala sampai meninggalnya kan itu yang diperlihatkan baik-baik itu loh istilahnya ya memang kita tidak boleh menghakimi Iya tapi kan kita harus melihat siapa kalau zaman sekarang kan kelihatan kenapa dia itu tidak tidak belum atau belum dikaruniai ngomongan mamanya spermanya diem mamanya ini kalau kita mau cerita beneran spermanya enggak jalan memang dia kelihatan sehari-hari itu beribadah tapi sperma enggak jalan itu kalau saya berpikir nih orang enggak pernah bergerak ini kalau menjalankan sesuatu harus disuruh-suruh aja ini emang benar sekarang memang ada alat untuk melihat sperma itu bisa bergerak kenapa karena saya masuk kerana itu diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk kerana itu sehingga saya bisa bilang emas orangnya kalau kerja itu hanya disuruh Hai setelah mandak saya tanya betul dirumah nggak pernah bantu keluarga jarang-jarang coba sendiri disuruh itu banyak enggaknya nah itu spermanya antem ada loh saya pernah ketemu sama orang yang spermanya jalannya yang mundur kan lucu kan itu enggak pernah sejaman dulu kan enggak ada halat untuk melihat sperma laki-laki bergerak ngerti dari mana kalau dari situ saya langsung Insyaallah paham mas sperma berjalan mundur itu ciri mas coba tolong saja bener apa enggak Mas itu kalau mau melakukan pekerjaan banyak pertimbangan tapi terakhirnya enggak jadi banyak ketakutannya banyak pertimbangan setelah banyak pertimbangan ketakutan enggak jadi bener apa enggak tahu karena saya melihat dari sperma betul Ustadz saya memang kalau bekerja sampai sekarang pun bingung saya bekerja karena memang belum bisa bekerja nyaman saya itu selalu banyak pertimbangan tapi nanti di tengah jalan itu ketakutan sedih dan saya nggak jadi itu saya sendiri sekarang bekerja itu dikeluarga kan bener-bener keluarga kan dia harus punya tanggung jawab ya ini tapi tanggung jawabnya seperti itu jadi dia secara rasional itu memang seperti sama seperti spermanya sperma itu kan contoh seperti manusianya ya kalau temen dokter kok mundur ini gimana sih apa pergerakan ekornya itu kebalik apa ya kan gitu apa ekornya bergerak kan gitu lagi ekornya itu bergerak yang pucuknya dulu ini ke sana jadi mundur jadinya dari pangkal itu kalau memang dipikir memang betul begitu jadi saya menganalisa juga seperti itu jadi orang enggak ngerti sampai sekarang pun orang enggak ngerti teman-teman dakwah ini suruh analisa sperma muana gak ngerti karena memang enggak enggak fakta-nya teman-teman dakwahnya enggak ngerti kalau enggak enggak ini ya momonya dirukiah ya nggak apa-apa dirukiah bisa apa enggak gitu nah kalau spermanya mundur itu ya orangnya harus berubah dihadapan Allah Ta'ala berjanji berubah jangan banyak pertimbangan jangan ada ketakutan dan jangan berhenti maksudnya habis ketakutan kok enggak dijalankan jadi dia itu enggak pernah berhasil enggak pernah jalan istilahnya Nah itu memang terbukti setelah dia berubah berusaha mohon ampun kepada Allah Ta'ala spermanya jalannya ke depan lah kan dari mana ya memang itu dari Allah Ta'ala tapi nggak bisa berjalannya itu maju layak itulah jadi seseorang itu apa struktur tubuh itu tergantung dari orang itu sendiri otaknya orang itu hatinya orang itu saya sekedar ngasih tahu kenapa kalau saya kok bisa Ustaz tahu dulu itu sperma jalan-jalan yang mundur dari sini kalau bisa kalau dia dia tanyanya biasa ya saya lihat orangnya nggak kompeten nggak tahu tahunya begitu aja biar aja dia ngarang-ngarang kalau ngarang salah kan masuk berapa kamu hanya ngomong hanya tanya yang nggak nggak ada ilmunya ngapain saya harus jawab begitu berarti tetap ada proses yang harus kita pahami dan kita jalankan untuk supaya tidak terjadi kegagalan itu ya Bapak Tata bukan pasrah terhadap keadaan hidup gitu nggak nggak lawan Allah sendiri itu mau menerima taubat itu ada faktornya jelas ini faktornya ilalatina tabu Hai waslahu wabayanu ilalatina tabu mereka yang telah taubat taubat dulu waslahu melakukan perbaikan berarti kan pada waktu dia tahu kekurangan dimana dia harus Hai keluar dari situ berubah dan begitu obayano memberikan nasihat kebaikan kebenaran baik dari Quran maupun dari hadis seperti itu nasihat-nasihat yang baik baru Allah menjawab faulaika tubuh alaihi maka tobat mereka aku yang maka tobat mereka yang aku terima itu kan Allah yang menceritakan dalam Quran jadi nggak bisa orang sakit kemudian dibaca-bacain terus sembuh ini nggak ada faktor tiga lagi mana bisa selesai nggak selesai pakai otak aja nggak ketemu itu selesainya dari mananya mengandalkan yakin lu nggak bisa Al-Quran itu petunjuk yang harus kita kita pikirkan kita renungi seperti itu yaitu baru kita kerjakan terus-menerus mengikuti Sunnah Rasul mengikuti hadis-hadis yang soheh untuk pakir-pakir kita agar kita tidak keluar dari garisnya Allah garisnya Rasul kan seperti itu jadi Insyaallah kalau menuju ke arah kesalahannya seperti itu jadi kita istilahnya yang sekarang ini orang Tuhan yang cepat ataupun lambat akan menjadi orang yang memohon doa kepada anaknya kita juga harus memberitahu anak-anak kita mengajarkan apa yang harus dikerjakan anak kita perbuatan soleh ataupun soleha yang tadi dimana sebagian besar sahabat beriman mungkin belum paham kenapa dia belum punya anak kenapa dia belum menikah gitu kan nah kita sebagai orang tua yang Allah beri kesempatan diberi ilmu orang tua kita kita harus mengajarkan anak-anak kita bagaimana kamu nanti sakit kamu ini sakit ini sebabkan ini 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 jadi anak kita ngerti dan paham gitu yang akan mudah-mudahan Allah catat sebagai anak yang soleh amin 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 tapi yang penting adalah bagaimana soleh anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya pada saat orang tuanya sudah meninggal jadi intinya adalah kesolehan itu sulit kecuali mulai saat ini dengan atas izin Allah betul Allah kita menerangkan soleh itu sulit jadi harus dikejar beneran soleh itu tidak boleh baratnya dia berjamaah kemudian pada saat dia sudah berjamaah berbulan-bulan bertahun-tahun dia masih menuju ke arah kalau orang belum sholat dia menuju medit dia menuju mesjid ada masih orang nongkrong hatinya sudah eh orang menghina itu enggak boleh itu belum bisa dikatakan soleh apa yang dia kerjakan bisa habis karena ujub riak bahkan sombongnya merasa dia imannya lebih tinggi daripada orang tersebut memang enggak boleh apapun itu kan penguji pada saat dia melihat orang lain belum sholat itu penguji banget cuma ayo sholat bareng yuk bentar cukup dia katakan udah di jalan aja menuju mesjid enggak usah punya pikiran aneh-aneh enggak usah mempunyai menghakimi bahwa orang itu ini inilah akhirnya orang orang itu yang pergi ke mesjid enggak sadar bahwa dia itu diuji oleh Allah Ta'ala melalui orang yang akan diajaknya itu enggak tahu apakah bodang itu dari setan juga karena setan melihat kita ini untuk berbuat baik nih maka digoda supaya perbuatan baiknya sebenarnya setan itu hanya ngikutin aja contoh Allah itu pasti akan menguji ujian itu awalnya dilihatin dari mata ah dari mata kemudian dia lihat berpikir setan masuk goda nih mau ngomong apa-apa nih setelah dia udah mulai otaknya menceng ke kiri setanya pergi mulai dia mendoktrin otaknya sendiri dan hatinya follow up itulah sebenarnya makanya yang sering saya tanya saya ceritakan itu setan itu tugasnya menggoda lah manusia mengerjakanlah berarti yang saya mengerjakan itu mbahnya setan sebenarnya ini lah inilah salah satu kesolehan yang harus kita ketahui oh iya ya sampai pelajaran tentang setan itu kita harus tahu bukan berarti kalau kita itu ingin mengetahui tentang kehidupan setan terus kita ikut setan enggak itu kan kata orang yang otaknya tergelincir ya kita itu harus mengetahui setan tugasnya apa menggoda tuh jadi setan itu tidak mengerjakan kunci di situ akhirnya apa orang yang melakukan perbuatan tolim itu selalu dia nyalain setan lah nyalain setan setan kan tugasnya yang goda layak ngerjain siapa Allah yang enak juga kamu krasi kalau sudah mengerjakan baru dosa itu kalau sudah mengerjakan baru dosa kalau goda-goda aja belum jadi dosa ya yang kamu goda juga setan setan ketemu ketemuan grupnya kalau itu ya berarti soleh pridikat soleh itu hanya Allah yang memberikan salah itu hanya Allah dan kita hanya bisa menuju ke ke arah soleh kewajiban jalan menjalankan menjalankan berusaha belajar bicara yang baik ketemu semua orang itu bicara Bagaimana kalau dinasihati seseorang itu kita menjawab apa-apa yang harus kita kerjakan kalau diberi nasihatkan ada itu jawabannya kalau diberi nasihat itu ngeluyur waih normal aja lah kalau itu anakmu dikasih tau terus diam terus kira gimana coba normalnya otakmu marah lah iya otak normal marah iya otak normal ya kecuali kalau memang dia tahu ini anakku ayah dulu berarti aku juga seperti itu kemudian intinya adalah mohon ampun orang tuanya karena anaknya tidak tidak seperti itu itu kan proses menuju soleh kalau kita mau marah sih bisa aja semua kita marahin bisa yang susah itu orang mengerjakan salah di depan kita dengan kita orangnya enggak marah itu yang susah Hai luar biasa nggak tahu benar Nah itulah yang memang suku yang paling susah itu begitu orang yang dia itu tahu apa dikerjakan orang tersebut dan dia orang itu yang merugikan ya orang orang itu begini tapi enggak susah nah ujiannya kan beda-beda baru dia diuji dikasih nasihat enggak mau aja baru cuci begitu enggak mau gimana emang enggak bisa enggak bisa kenapa tuh yang kayak kamu memberikan nasihat pada anakmu negur anakmu anakmu pergi enggak usah jengkel Hai kali aku seperti itu kalau kamu negur orang lain momen negur Haji C momenya Haji C dia pergi enggak usah jengkel apa lagi wajah jengkel ya memang cara berpikirnya beda-beda harus main aja sama Allah ta'ala besok jadinya apaan udah biar seperti itu iji ya di kepala udah banyak untuk apa yang harus dikerjakan di rumah setelah mendengar penjelasan jadi saya teringat sahabat rasul kebanyakan diantara sahabat rasul meminta nasihat rasul Allah tentang bagaimana atau amalan apa untuk yang baik-baik tapi ada salah satu sahabat mohon penjelasan rasul tentang apa aja sih yang nggak baik itu nah ini tadi sudah menjelaskan apa-apa yang kita akan berusaha menghindari seperti itu iya Alhamdulillah karena kalau kita itu hanya taunya yang baik-baik kita kerjain yang nggak baik itu memang nggak nggak ketahuan dan kalau kita sudah terbiasa ngerjain yang baik-baik ujiannya apa ujian kita itu udah ngerjain yang baik ujiannya apa jadinya ya ujuk liak sombong itu sendiri tapi kalau kita itu ketahui hal-hal yang tidak baik Nah itu kita tahu bahwa kita itu sehari-hari memang banyak salah dan dosa sehingga itu yang menyediakan kita harus selalu waspada persoalan kita sudah menjalankan sesuatu hal yang baik dan itu tidak akan menjadikan kita itu Insyaallah ya kalau sudah begitu ujuk pria itu Insyaallah masih ada tapi hanya nempel aja dia tidak berfungsi karena apa sesuatu hal yang baik sudah dianggap ini ya ngerjain karena Allah selesai sudah bukan karena karena aku itu karena aku karena ini Oh aku aku dekat ini aku dekat kamu harus sama saya enggak seperti itu enggak nah itulah orang yang merasa dirinya baik merasa dirinya hebat dia merasa dekat sama orang sama-sama seperti itu orang seperti itu baik apa enggak enggak baik emang nggak baik itu walaupun apa yang dikerjain kelihatannya baik mereka di mata manusia di mata Allah yang enggak aja kalau saya waktu Bapak Bagaimana misalnya kalau ada orang yang mensoleh-solehkan anak mensolehkan istrinya itu ujuk pria sombong bagaimana enggak sombong dia mau cerita dirinya siapa dia nanya cari meminta pujian lewat anaknya aja Hai mana yang orang yang seperti itu enggak itu enggak bisa itu rata-rata seperti itu boleh ditanyakan kalau dia mau jujur kamu seneng enggak anak kamu itu hafal Quran seneng kemudian kemudian apa yang diceritain Oh dia cerita ini itu ini itu ngomong tentang masalah apa makan siang dia cerita anaknya ngomong masalah tentang ini di sini kerjaan kita ini ngomong masalah anaknya yang sudah lulus sekian jus dalam sekian hari momen sekian jus dan sekian hari hafal itu kan mau cerita apa kalau enggak diada ujur sama dia di titik itu apa enggak itu baik enggak baik dia depan Allah tetap enggak baik kalau itu dilakukan ada malibadanya enggak ada malibadanya apa yang satu ya rusak berarti sudah lah kita misalnya belajar berusaha solat rapi haji rapi kuasa rapi kemudian yang lain-lainnya rapi ada wujud saja begitu hancur dia nggak pernah mohon ampun orang-orang seperti itu itu enggak mohon ampun rata-rata rata-rata itu nggak pernah mohon ampun sebenarnya Hai kita amati aja coba amati aja dulu pernah mohon enggak pernah Hai lalu dia melakukan itu sudah dianggap kebanggaan kebanggaan itulah sifatnya yang tidak sifat yang tidak baik kita kerjakan sebenarnya ujur pria itu setiap saat setiap saat sehari itu bisa berkali-kali itu ujur pria itu sombong ujur pria berkali-kali lo itu itu tiap hari atau tiap bulan tiap minggu atau tiap-tiap tahun aja belum tentu mohon ampunan dari titik mana mohon ampunan masuk di posting gitu ya iya mau ngomong mau cerita apa ini enggak cuma diucapkan sama itu kan niatnya di sini mau most ini enggak dibaca itu seniat tidak dibaca itu shalat Tuhu tidak menjadi pahala sama aja seperti ini karena asli niat untuk apa sholat-sholatnya itu wajib kerjain wajibnya karena Allah untuk apa itu kalau memang koto ya ceritakan koto niatnya kan begitu yang harus kita ketahui sehingga itu yang menjadi gambaran kesolehan di hadapan Allah itu sulit sehingga itu bisa menjadikan bagaimana orang tua kita itu senang tidaknya itu kita tidak tahu sama-sama goib apakah orang tua kita menunggu omongnya orang tua saya kan Alhamdulillah udah meninggal ya Apakah dia menunggu doa saya enggak tahu saya nanti kalau saya cerita tahu saya cerita begini dikiranya ngarang aja itu saja enggak tahu kan begitunya enggak tahu tapi tetap doa itu dilanturkan untuk doa itu agar dikabulkan sama Allah ta'ala ya kita sebenarnya yang harus berubah merubah diri kita untuk sholat dihadapan Allah ta'ala sholat itu banyak kan gitu ada adab ada etika ada sesuatu harus ditutupi ada sesuatu harus diceritakan harus ada seperti itu tidak bohong membohong atau ini atau ini merasa ini nggak bisa seperti itu itu dari dari sisi etika sehari-hari aja itu kalau dilakukan terus-menerusnya menjadi haram akhirnya ya kalau dia udah tahu sebenarnya tapi dikerjaan terus ya akhirnya menjadi sebuah haram mencoba seperti itu jadi kalau omongnya mau bercerita bahwa orang tua yang di alam kubur yang sudah meninggal orang tua sudah meninggal apakah yang ditunggu dari anaknya yaitu doa anaknya yang soleh dihadapan Allah kalau saya begitu kalau kebalikannya gimana begini Apakah orang tua yang di dalam kubur itu dimintakan juga bertanggung jawabannya ya terutama anaknya yang jauh dari jalan Allah iya jelas disiksa juga sama jadi kenapa ada kalimat guang busakumbu alikum naro itu kalimat itu menandakan tugas kita sebagai orang tua ke anak-anak kalau kita hanya ngajarkan biasanya kan hanya sholat baca Quran dengerin anak salah dibetulin gitu-gitu ya tapi kadang-kadang etika keseharian bersosialisasi itu kan sebenarnya ditulis juga di dalam Quran dan juga dikerjakan dalam sunnah rasul kan seperti itu nah itu kita ajarkan nggak pada anak-anak kita apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita nah lupa ada satu ada dua ada tiga yang lupa kita mempunyai dulu emosional nah kita menurunkan genetik pada anak kita emosional itu itu menjadi ilmu nggak bagi anak emo-emo ya jadi Hai kalau anaknya kita itu emosional ya besok rombongan dulu aja masuk neraka mau cerita apa kalau mamanya orang itu mamanya maaf-maaf ya dia hobinya ngecek ya dia nurunkan ke anaknya yang ngecek sehingga pada saat dia hobinya ngecek ke orangtuanya ke ini anaknya ada sehat ada yang diambil oleh Allah ta'ala yaitu dengan kecacatan yaitu dari apa yang dia kerjakan sehari-hari jadi Allah nggak akan berbuat dolim kepada anak-anak itu enggak tapi orangtuanya yang berbuat dolim makanya kita harus belajar soleh itu sulit dia soleh itu sulit sebenarnya makanya harus belajar serius agar anak-anak kita itu ya diselamatkan dunia dan akhirat caranya menyamakan dunia itu bukan kita tuh cari-cari selamat dijaga sama polisi di jaga tentara biar sama enggak gitu selamat dunia itu maksudnya ya kita kerjakan akhirat untuk dunia itu ya nanti Allah yang natur insyaallah itu berarti tugas-tugas kita berat-berat di samping saya harus mendoakan orangtua saya saya juga harus merubah diri saya mematuhi semua perintah-perintah Allah seperti itu ya Pak Ustaz tidak akan berhenti saya menunggu kesolehan yang kesolehan itu haknya Allah kan seperti itu memang tugas berat itu hanya untuk kamu yang lain enggak tahu kalau dia istrinya tanyain gimana kamu jadi istrinya tuh berat sekali memang intinya adalah untuk kita mendoa walaupun sebenarnya anak mendoakan orangtuanya yang sudah meninggal itu sunnah kan gitu ya boleh dikerjakan itu menjadi amal sunnahnya cuma kesolehannya inilah jadi gini lho istrinya ada yang harus dikerjakan sama seperti orang bekerja orang bekerja itu menjadi suatu kewajiban bagi orang muslim muslim tapi bekerjanya harus karena Allah kan begitu tapi persoalan dia bekerja mendapatkan rezeki yang halal itu kan hanya Allah kalau dia nakal akhirnya rezeki itu dia ambil menjadi haram itu dia kan gitu itu sama sebenarnya jadi anak mendoakan orangtuanya sunnah paham ya kalau dia menjadi anak yang terkerja beriman itu dia doakan itu bisa menjadi sunnah yang kearah wajib sudah karena dia merasa sayang pada orangtuanya kan seperti itu ya nah di titik itulah sebenarnya diterima doanya atau tidak diterima oleh Allah Ta'ala atau belum diterima oleh Allah Ta'ala itu itu hanya Allah titik itu aja sama seperti kita bekerja kalau kita bekerja karena apa karena Allah bukan kita bekerja karena saya hidup saya ingin hidupi istri hidup anak itu sudah enggak akan selesai padahal dia gian tapi kalau dia bekerja dia bekerja dilihat cara pekerjanya dia sebenarnya nggak bisa bekerja Hai dia sebenarnya dilihat nggak bisa bekerja tapi kalau keinginan tinggi-tinggi enggak apa-apa namanya keinginan kan baru di otak kalau namanya pekerja itu harus dikerjakan kalau dia tidak bisa bekerja itu memang dia nggak bisa mengerjakan banyak kendala kalau dia banyak keinginan tinggi-tinggi itu hanya dia nah persoalan Allah itu memberi atau tidak memberi pada dia atau memberi itu hanya Allah Ta'ala sudah yang penting kita sudah bekerja kan begitu ya jadi intinya adalah jangan sampai Hai bagaimana caranya jangan sampai doa kita jangan sampai itu maksudnya kita punya keinginan kalau bisa doa kita itu dikabulkan Allah nah Bagaimana doa kita dikabulkan Allah sudah menceritakan Hai dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman serta menerjakan amal soleh jadi kita menuju ke arah titik itu sehingga doa-doa kita mudah-mudahan diicaba Allah Ta'ala apapun bentuknya doa apapun digunakannya doa itu titiknya disitu iman kita harus kuat amal soleh kita harus banyak disitu baru nanti Allah mempertimbangkan jadi nggak bisa hanya cuma kita doakan orangtua tapi kita tidak pernah memperbaiki diri kita yang percuma dibisa aja nggak sampai nggak sampai tahunya nggak sampai nanti di akhirat kalau sudah tahunya nggak sampai nanti di akhirat kalau saja gitu nanti di akhirat kecuali kalau memang melihat acara ini kemudian mulai faham Oh ya kemudian mulai memperbaiki diri Insya Allah mudah-mudahan itu diizinkan sampai oleh Insya Allah kurang lebih seperti itu terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ustadz Danoh sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua amin amin ya robbal alamin Ustadz Danoh sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Terima kasih.